Pemerintah Kabupaten Jumber, Jawa Timur melarang takbir keliling dan menghimbau masyarakat menggelar sholat idul fitri di rumah. Pemerintah juga meminta masyarakat tidak menggelar halal-bihalal yang dapat mengumpulkan orang banyak. Larangan dan himbauan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi forum pimpinan daerah Kabupaten Jumber bersama sejumlah organisasi keagamaan, kemasyarakatan, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Aula Pendopo Wahyawibawagraha pada Rabu sore. Keputusan melarang takbir keliling dan kegiatan yang mendatangkan orang banyak diambil untuk menekan penyebaran virus corona yang terus meluas. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk sholat idul fitri di rumah masing-masing. Pemerintah juga memperkenankan takbir dalam masjid dan musholat saja dengan mengikuti protokol kesehatan dengan diikuti lima orang. Pada saat malam hari raya, kita melakukan penyemarakan pada malam hari di rumah kita masing-masing dengan melaksanakan takbir, takhmih, dan kegiatan-kegiatan dalam rakam mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat dari muka bumi. Pada saat idul fitri, sebaiknya kita menyelenggarakan sholat idul fitri secara berjamaah atau munfarid di rumah kita masing-masing. Pihak Kepolisian Resor Jember akan melakukan patroli dan pengawasan terkait imbauan tidak melaksanakan takbir keliling. Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember untuk sejogjanya melaksanakan sholat id di rumah dan juga tidak melaksanakan takbir keliling demi keamanan kita bersama dan demi memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah Kabupaten Jember juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan open house, silaturahmi, halal-bihalal, dan kegiatan sejenis yang dapat mengumpulkan banyak orang.